Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku yang baik apa kabar memindoakan rezeki anda selalu mengalir sepanjang tahun dengan segala rahmat dan berkah darinya amin berjumpa lagi dengan channel Alun Firman Syah hidup itu mengukir sejarah nah sahabat konten kita kali ini akan membahas tentang keistimewaan 10 weton yang diramalkan sukses makmur dan kaya raya menurut primbon Jawa kuno tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya mohon support sahabatku semua dengan cara klik subscribe like share komen dan klik tombol loncengnya untuk update konten terbaru di channel ini jika anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan simak terus video video channel ini nah sahabatku yang baik ada 10 weton yang diramalkan dalam kitab primbon Jawa akan memperoleh kesuksesan dan kemakmuran weton-weton tersebut ditaktirkan akan memiliki kehidupan yang bahagia serta kaya raya hal itu terjadi karena faktor energi yang dimiliki oleh faktor weton tersebut dan berada pada naungan watak yang disebut sebagai pembawa keberuntungan bahkan ke 10 weton ini disebut-sebut memiliki energi yang mampu menarik harta karun dari alam gaib sehingga jangan heran jika peton-weton ini menurut pembawa Jawa akan sangat kaya raya dan berlimpah rezeki serta beruntung lalu apasajakah peton-weton tersebut apakah anda termasuk peton yang paling beruntung ini simak penjelasannya di video ini sampai selesai adapun urutan peton-weton tersebut adalah sebagai berikut peton yang pertama Senenwake dalam primbon Jawa peton anda Senenwake mempunyai jumlah 68 sebutkan pula dalam primbon Jawa Anda yang lahir pada peton Senenwake ini dipengaruhi oleh energi dari informasi lintang lembu anda Senenwake memiliki sifat yang penuh perhitungan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam primbon Jawa pemilik peton ini dikenal sebagai sosok yang seringkali keras dalam perkataan anda pemilik peton ini ketika sudah marah akan sangat sulit untuk ditenangkan kekuatan yang dimiliki oleh peton Senenwake ini berasal dari perpaduan antara cakra sek bumi dan cakra ajna langit dimana disebutkan dalam primbon Jawa kedua cakra tersebut memiliki elemen kayu dan air sementara energi yang dimiliki oleh peton ini dalam penarikan harta karun alam gaib dipicu oleh tiga watak yaitu tunggak semi lakuni geni dan sanggar waringin perpaduan dari energi dan watak tersebut sehingga rezeki dari pemilik peton ini menurut primbon Jawa akan selalu ada yang kedua adalah weton Jumat Kliwon dalam primbon Jawa weton Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14 dimana disebutkan dalam primbon Jawa weton ini dipengaruhi oleh energi formasi lintang udang Anda pemilik peton ini dikenal sebagai sosok yang mempunyai karakter pandai berbicara sosok peton ini juga dikenal sebagai orang yang matang dalam pikiran dan punya pandangan luas bahkan ketika kita merumuskan masalah weton ini penuh sekali dengan pertimbangan sosok ini juga menurut primbon Jawa sangat disukai oleh orang-orang di sekelilingnya karena sifatnya yang murah hati sabar dan pembawaannya yang halus dimiliki oleh peton ini sehingga tak jarang selalu dikelilingi oleh orang lain menurut primbon Jawa beton ini adalah perpaduan antara kekuatan cakra ajena bumi dengan kekuatan cakra mahkota langit dimana dari perpaduan kekuatan tersebut juga sekaligus bertemunya dua elemen yaitu air dan tanah yang akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa selain itu menurut primbon Jawa kekuatan energi penarikan harta karun dari alam kaib yang dimiliki oleh beton Jumat Kliwon berasal dari tiga watak naungan dimana ketiga watak naungan tersebut menurut primbon Jawa adalah wakse sosokoro demang kaduruan dan telakuner bulan dari perpaduan energi serta tiga watak naungan itu menjadikan weton Jumat Kliwon sebagai orang yang disegani Anda yang punya watak naungan ini juga dikenal mampu menjadi pemimpin dengan dianugerahi hati pemaaf yang seluas lautan seperti rezekinya watak naungan yang ketiga adalah Sabtu Kliwon dalam primbon Jawa watak naungan Sabtu Kliwon mempunyai jumlah neptu 17 disebutkan dan juga watak naungan ini dipengaruhi oleh formasi lintang pagelangan sosok koton ini dikenal sebagai orang yang cermat rendah hati mau mengalah sabar dan suka membimbing kepada sesamanya menurut primbon Jawa watak naung Sabtu Kliwon adalah perpaduan antara dua cakra yaitu cakra mahkota bumi dengan cakra mahkota langit dari kedua cakra tersebut masing-masing memiliki elemen yaitu tanah selain kekuatan yang berasal dari perpaduan cakra tersebut menurut primbon Jawa kemampuan lain dari woton ini berasal dari wataknya yang dimiliki dimana penarikan energi harta karun alam gaib beton Sabtu Kliwon berasal dari watak tunggak semi sanggarwaringin dan lakune bumi dari perpaduan energi dan watak naungan tersebut sehingga woton ini menurut primbon Jawa akan memiliki walas asih yang tinggi yang keempat adalah woton minggu paing dalam primbon Jawa woton minggu paing mempunyai jumlah neptu 14 disebutkan juga woton ini dipengaruhi oleh energi lintang gajah Anda yang punya woton minggu paing memiliki banyak talenta dalam bidang apapun yang dikelutinya menurut primbon Jawa woton minggu paing adalah kombinasi dua kekuatan cakra yaitu cakra dasar bumi dengan cakra jantung langit Selain itu juga woton ini pertemuan antara dua elemen dari dua cakra tersebut yaitu elemen logam dan elemen air kemampuan lain dari peton ini adalah berasal dari dua watak yang menaungi yaitu wasesosogoro dan telakunerambulan gabungan dari energi dan watak tersebut akan menghasilkan kekuatan yang mampu menarik harta karun dari alam gaib yang kelima adalah weton Senenlegi dalam primbon Jawa Senenlegi mempunyai jumlah neptu 9 disebutkan juga Anda kelahiran ini dinaungi oleh deformasi lintang kelopo Anda pemilik weton Senenlegi rata-rata senang melakukan kegiatan traveling menurut primbon Jawa weton Senenlegi adalah perpaduan kekuatan cakra sek bumi dengan kekuatan cakra sek langit Selain itu juga weton ini merupakan gabungan dua elemen kayu dari kedua cakra selain kekuatan cakra dan unsur elemen yang dimiliki weton ini juga memiliki kekuatan yang berasal dari dua watak yaitu tunggak semidan lakune angin dari kemampuan tersebut weton ini mampu menarik harta karun dari alam gaib yang keenam adalah weton selasa wagi dalam primbon Jawa weton selasa wagi mempunyai jumlah neptu 7 disebutkan juga weton ini berada di bawah naungan lintang jongsarat Anda pemilik weton selasa wagi adalah seorang yang rendah hati mudah mengalah punya semangat belajar dan haus akan ilmu pengetahuan menurut primbon Jawa selasa wagi adalah kombinasi kekuatan cakra solar plexus bumi dengan cakra ajena langit dimana hal ini juga berlaku terhadap masing-masing elemen yaitu elemen air dan api energi penarikan harta karun gaib yang dimiliki weton ini menurut primbon Jawa juga berasal dari energi tiga watak naungan ketiga watak naungan tersebut adalah wasisosegoro mantri sinaroja dan lahune bumi dari perpaduan energi dan watak tersebut sehingga weton ini menurut ramalan primbon Jawa mempunyai rezeki yang berlimpah hingga hari tua yang ketujuh adalah weton jumat paing dalam primbon Jawa weton jumat paing mempunyai jumlah neptu 15 disebutkan juga dalam primbon Jawa weton ini berada di bawah formasi lintang bubu bolong menurut primbon Jawa weton jumat paing adalah kombinasi kekuatan cakra ajena puni dengan cakra jantung langit selain itu beton ini juga kombinasi antara pertemuan elemen air dengan elemen api anda pemilik beton ini juga mempunyai tiga watak naungan lainnya yang menyempurnakan energi penarikan harta karun alam gaib ketiga watak tersebut adalah tunggak semi mantri sinarujo dan lagune serngenge dibawah energi perpaduan cakra elemen dan watak tersebut membuat beton jumat paing mempunyai rezeki yang selalu saja ada yang kedelapan adalah weton Sabtu pon dalam primbon Jawa weton Sabtu pon mempunyai jumlah neptu 16 disebutkan juga dalam primbon Jawa weton ini berada di bawah naungan lintang sunenge Anda pemilik weton Sabtu pon adalah orang orang yang mempunyai kesabaran dan ketawakalan yang terbaik diantara weton weton lainnya menurut primbon Jawa Sabtu pon adalah pertemuan dua kekuatan cakra yaitu mahkota puni dan cakra dasar langit kedua cakra tersebut menurut primbon Jawa masing-masing berelemen air dan elemen logam energi penarik kekuatan harta karun alam gaib dari weton Sabtu pon ini juga berasal dari dua watak naungannya benar yaitu wasesosegoro dan lakune banyu dibawah pengaruh energi dan watak tersebut weton Sabtu pon ditaktirkan memiliki rezeki seluas samudera yang kesembilan adalah weton selasalegi dalam primbon Jawa weton selasalegi mempunyai jumlah neptu delapan disebutkan pula dalam primbon Jawa weton ini berada di bawah naungan lintang-lintang kuda sosok pemilih weton selasalegi adalah orang yang rajin dan giat dalam bekerja menurut primbon Jawa weton selasalegi adalah perpaduan kekuatan cakra solar plexus bumi yang berelemen api dengan kekuatan cakra sek langit yang berelemen kayu selain cakra dan elemen kekuatan penarikan harta karun dari alam gaib yang dimiliki oleh weton ini berasal dari tiga watak naungan ketiga watak naungan ini menurut primbon Jawa adalah wasesosegoro kolotinantang dan lakune bumi dari kombinasi kekuatan cakra dan watak tersebut rezeki dari weton ini ditaktirkan sangat besar yang ke-10 adalah weton rabu paing dalam primbon Jawa weton rabu paing memiliki jumlah neptu 16 disebutkan dalam primbon Jawa weton ini berada di bawah naungan lintang gajah mino menurut primbon Jawa kekuatan penarikan harta karun dari weton ini berasal dari gabungan cakra jantung bumi dan cakra jantung langit yang keduanya berelemen api tidak hanya itu disebutkan juga dalam primbon Jawa energi penarikan dari weton ini diperkuat oleh tiga watak naungan yaitu wasesosegoro sanggarwaringin dan lakune banyu makanya jangan heran jika weton ini diramalkan mempunyai rezeki yang tiada habisnya nah sahabatku yang baik demikian urayan tentang keistimewaan 10 weton yang diramalkan sukses makmur dan kaya raya menurut kitab primbon Jawa kuno yang sudah mimin uraikan untuk sahabat semua semoga urayan ini bermanfaat dan menambah nilai kebaikan untuk anda semua jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru channel Alun Firman Syah agar channel ini lebih berkembang dalam memberikan konten bermanfaat untuk anda terima kasih yang sudah menonton jaga kesehatan anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh